Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lomba dengan taju Singoedan Cup 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember kemarin telah selesai Ini adalah gelaran kedua yang saya ikut andil di dalamnya Yang pertama adalah Liga Jatim tahun 2019 Dan ini yang kedua yang dihadiri oleh teman-teman penghobi puter pelung Jawa Timur dan Jawa Tengah Pada video kali ini saya akan sedikit menceritakan dibalik dari kesuksesan Singoedan Cup 2020 Bagaimana kinerja panitia, bagaimana kami menyelenggarakannya dan lain sebagainya Semoga video kali ini ada hikmah dan pembelajaran yang bisa Jendengan dapatkan untuk membuat event serupa di kota Jendengan semuanya Belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini Dan klik like jika Anda suka Lalu bagikan ke semua sosial media Anda Karena ini dalam masa pandemi Corona Sehingga awal mula pembuatan Singoedan Cup ini dari ulur Jadi kita konsultasi ke kepolisian Kita konsultasi ke bagian gugus dan sebagainya Ke kelurahan Untuk membuat sebuah event Kemudian kita juga meminta perizinan dari warga sekitarnya Setelah semua dinyatakan oke Baru hamil 6 Artinya tanggal 30 Desember Kita baru memutuskan Event Singoedan Cup ini Ini akan lanjut dan dilaksanakan pada tanggal 6 Jendengan mungkin berpikir bagaimana bingungnya kita Bagaimana bingungnya kami saat itu Sementara persiapan belum ada Kemudian apapun juga belum kita siapkan Kita berkumpul pada tanggal 29 Untuk memaksimalkan semuanya Kemudian kita mulai membagi tugas Pembuatan kaos Pembuatan pamflet Pembuatan piala Dan sebagainya Kita bagi secara keseluruhan Baik berupa kehumasan dalam pendaftaran peserta Pendaftaran support acara Kita maksimalkan betul-betul Pada sebuah acara Intinya kita tarik garis ya Pada dasarnya kan Acara akan sukses Yang pertama Karena peserta merasa puas Peserta merasa enjoy Peserta merasa bahwa itu Bukan hanya sekedar lomba Tapi sebuah momen untuk bertemu dengan teman Momen untuk saling bercanda Momen untuk saling Ya Say hello Kepada penghobi putra pelung Se wilayah Jatim dan Jawa Tengah Untuk itu Kita harus memfasilitasinya Ini hanya beberapa poin Yang Sekiranya nanti Bisa mewujudkan Apa yang mereka inginkan Kemudian Di Poin yang kedua Adalah lomba itu sendiri Bagaimana kita mewujudkan Sebuah lomba yang fair Sebuah lomba yang asik Sebuah lomba yang betul-betul Kita itu inginnya Betul-betul burung juara yang menang Tapi Di satu sisi Kita juga ingin Pemula ikut tampil Di ajang bergensi ini Oleh karena itu Kita membuat sebuah lomba Yang Kita mengembalikan pada Sistem Lomba tahun 2018 Yang lalu Saat itu Sistemnya Semua naik Kemudian Pengurutannya Kita atur Jadi Kita ambil 30 gantangan 1-15 Menjadi juara utama 16-30 Menjadi juara madia Dari juara-juara utama tadi Semuanya Akan kita tandingkan Ulang Menjadi Perang Bintang Atau biasa disebut dengan Kelas Best of the best Disitu nanti Yang akan kelihatan Yang akan muncul Satu burung Yang menjadi Juara Pada Bagaimana Lomba ini Menjadi Lomba yang Menyenangkan Menjadi Lomba yang asik Bagi mereka Untuk itu Beberapa Misi Mulai kita Jalankan Mulai kita Jadwalkan Mulai kita Tuliskan Apa aja yang perlu Kita lakukan Haman 3 sebelum Lomba Saya sempat Telepon-teleponan Sama Mas Denny Hanan Saya katakan Mas Lomba kali ini Kita sebagai Tuan rumah Harusnya Kita menjadikan Ini sebuah Hajatan kita Layaknya Orang yang punya Hajat Ya kita Harus betul-betul Menghormati Tamu yang datang Mulai dari Pertama kali Masuk Acara Sampai Mereka pulang kembali Ini harus Betul-betul Kita Rulkan Harus betul-betul Kita Atur Sedemikian rupa Sehingga mereka Merasa enjoy Dan Mas Denny Setuju dengan itu Lalu Kita Betul-betul Berembuk Kita Plan Dari awal Kayak gimana Mulai dari Mereka datang Mereka datang Di Pertigaan Harus ada yang Menyambut Minimal harus ada yang Menyalami Say hello Bahkan kalau perlu Di parkiran Parkiran Harus ada yang Mau membawakan burungnya Sehingga Mereka Bisa Merasa Nyaman Untuk datang Di parkiran Kita kerjasama dengan Warga sekitar Kita minta Sama mereka Semaksimal mungkin Pelayanannya Kalau ada Orang Yang cuma Sendirian Membawa burung Banyak Bantulah Tolong minta bantuan Bantu Bawakan burungnya Masuk ke arena Lomba Kemudian Memasuki Pintu gerbang Lomba Kita Sambut mereka Ada Ada bagian Pencerima tamu Yang penyambutan Kemudian Menyalami Kemudian Mengecek Suhu Lalu Meminta mereka Untuk tanda tangan Di Semacam Prasasti Kita menyebutnya Prasasti Tanda tangan Disitu Disitu juga Ada Beberapa Poin Poin Lomba Seperti bawah Lomba Kemudian Setelah itu Mereka Masuk ke Tempat Pendaftaran Di tempat pendaftaran ini Kita juga menyediakan Panitia Disitu Ada Satu Bagian Pendaftaran secara online Kemudian Ada dua Yang membantu Pendaftaran secara online Atau pendaftaran di tempat tersebut Kemudian Setelah itu Kita Arahkan lagi Mereka Ada panitia Yang mengarahkan Untuk menuju Ketempat makan Artinya Mereka datang Kemudian Melakukan Pendaftaran Kita Arahkan mereka Ketempat makan Kita sediakan Makanan Berupa Mentok Pedas ya Ada yang pedas Ada yang tidak Sebetulnya Kemudian Ada mie Ada tempe Ada telur Dan sebagainya Kita sediakan Ini Plantingnya sih jam 7 Konsumsi ini siap Tapi pada Kenyataannya Jam setengah 8 Konsumsi baru siap Tapi Tidak apa-apalah Yang penting Pagi hari Mereka bisa makan Secara gratis Kemudian Minuman juga Kita sediakan Ada teh hangat Ada kopi panas Yang Terus menerus Ini kita isi Dan Kita gratiskan Kesepada Seluruh peserta Lalu Kita juga Menyediakan beberapa camilan Seperti gorengan Dan sebagainya Ini kita atur Seperti hajatan Artinya Gini Dalam sebuah lomba Pastinya mereka Ngeblok ya Ada yang Ngeblok disini Ada yang Ngeblok disana Mereka jagungan Di Beberapa Titik Kita sampaikan Kepada semua panitia Panitia Harus keliling Kalau ada Sepot-sepot tertentu Yang Disitu ada Kumpulan orang Yang bercengkrama Yang bercerita Disitu Harus Wajib Ada konsumsi Harus Wajib Ada camilan Nah Kemudian juga Mereka juga Berkeliling Sambil Membawa Gelas Sama minuman Berupa teh hangat Sama kopi Panas Prinsipnya Ketika Gelasnya Tadi itu kosong Langsung diisi Kemudian Ketika Memasuki Sesi Kedua Sesi B Kita sediakan Juga Makan siang Berupa Soto ayam Disini mereka Bisa ngambil Sepuasnya Mereka bisa makan Nasinya Sebanyak mungkin Tidak masalah Kemudian Kuahnya juga Sebanyak mungkin Tidak apa-apa Kita sediakan Semuanya Gratis Kemudian Setelah makan Kita Berikan juga Es buah Es buah Es buah ini Mereka juga Kita kondisikan Dari Jam 12 Sampai Jam 3 Selalu ada Selalu ready Sehingga Peserta Tidak akan Merasa kehabisan Kita pernah merasakan ya Di sebuah lomba Kemudian kita melihat Ada konsumsi tertentu Kok sampai kehabisan Kita kayak nelongso Kita belajar Dari situ Sehingga Persediaan Konsumsi Harus betul-betul Kita pikirkan Lalu Menuju Sore Biasanya Ada sedikit Mendung Agak sedikit Dingin Kita hangatkan mereka Dengan konsumsi Berupa Sop Ikan Sob ikan yang panas Panitia Apa Memberikan Tempat satu persatu Kemudian Panitia Mengelilingi Gantangan Lomba Sehingga Peserta Tidak beranjak Dari tempat duduknya Mereka bisa Menikmati Makanan Sambil Melihat Atau Memantau Burungnya Di gantangan Sebuah Pengalaman yang Asik ya Di satu sisi Hobi Mereka terpenuhi Di satu sisi Makanan dan minuman Kita sediakan Semuanya Secara gratis Misi kita Sih Kalau perlu Peserta Jangan sampai keluar Uang Untuk Konsumsi Atau camilan Ini agak berat Karena ketika Ada keramaian Pastinya ada orang Yang berjualan Pastinya gitu kan ya Karena ada sistem imbal balik Nah Ketika pagi hari Ada orang yang jual gorengan Mereka mencoba untuk mendagangkan ke peserta Ya Biasalah seperti itu Tapi Kita panitia Merasa ada misi Sehingga Merasa mengambil sebuah langkah Saya salut Sama Kepala bidang konsumsi saat itu Pak Yudi Dia langsung Laporan ke kita Lalu kita berikan sebuah arahan Udah Ambil aja Borong aja Semua gorengan Gorengan itu Kemudian Bagikan ke seluruh peserta Secara gratis Secara free Ya Pasti Yang punya gorengan Penjual tadi tanya Mas Kurang gak gorengannya Kalau kurang Kita gorengkan lagi Oh enggak Enggak Kita borong ini kan Karena memang Biar dia Keluar Kalau kita suruh keluar Kan gak enak Jadinya ya Kita beli semuanya Kita borong Biar dia Segera pulang Lalu Konsumsi tadi Kita bagikan Gratis Kepada semua peserta Pak Geliran selesai Semuanya senang Semuanya merasa happy Dan Saya ucapkan Selamat Untuk jenengan Yang Memenangkan Kejuaraan ini Kita Panitia Saya Sebagai ketua Merasa sangat Berterima kasih sekali Dan mohon maaf Apabila ada pelayanan kami Yang kurang berkenan Di hati jenengan Saya Samsul Arifin Dari Bonekamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak